Oh, dia suap makan, ke istrinya, bang, tuh telinga, dia ambil sudu untuk sini, bang, sini, bang, sini Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy Dan salam sejahtera buat korang semua cuy ya Oke, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kamera yang kita tunggu-tunggu sudah datang cuy Dan kualitasnya seperti ini cuy Setelah saya edit warnanya cuy, color grading seperti ini dan memang itu memakan waktu cuy Saya satu hari mempelajari kamera ini cuy, aduh Memang ya kalau kita berbicara tentang kamera Sony itu memang cukup sulit gitu ya untuk dipelajari Saya makan itu waktu mulai dari pagi, mulai dari siang sampai ke malam cuy Sampai jam 4 subuh gitu ya, saya belajar aja Cari yang mana settingan-settingan yang pas buat ruangan ini cuy Ruangan ini sebenarnya gelap cuy ya, jadi saya menggunakan kamera yang benar-benar low light gitu cuy Yang pastinya kebutuhan kita sudah tercapai cuy dan saatnya kita akan mereaksi lagi yang durasi panjang Tak lain dan tak bukan kita akan mereaksi Ustadz Syamsul Debat cuy ya, ustadz favorit kita semua cuy Oke disini saya sudah dapat videonya cuy Saya ambil langsung dari seperti biasa, saya ambil langsung dari channel Ustadz Syamsul Debat ya Disini judulnya adalah Syamsul Debat lazimkan iktifar cuy ya Ini saya tertarik dengan video, apa saya tertarik dengan ceramah yang satu ini Sebab saya lihat dari thumbnailnya itu Ustadz berada di masjid gitu ya Ini kan mendekati bulan suci Ramadan Jadi alangkah baiknya kalau kita sedikit belajar tentang ceramah agama gitu ya Walaupun kalau Ustadz itu selalu didampingi ceramah agama dengan motivasi gitu ya Dan seperti biasa ceramah ini pasti ada yang diulang-ulang cuy Tapi menurut saya gak jadi masalah Makin saya sering mendengarkan dan makin saya sering share video-video yang bermanfaat seperti ini kepada korang Saya pun mendapat pahala, orang yang share video ini pun mendapatkan pahala cuy Jadi kita sama-sama mendapatkan pahala cuy ya Jadi bantu sharenya cuy ya Dan satu lagi cuy, saya ingin membuat konten di bulan suci Ramadan nantinya cuy Dan kalau korang ingin ikut serta ya Ikut serta korang bisa tengok di bawah ada super chat cuy ya Super chat itu sebenarnya korang bisa berikan berapa-berapa saja ya Nanti yang korang berikan kepada saya itu saya kumpul dan saya campurkan dengan rezeki saya dan saya akan bagi gitu ya Intinya duit korang itu tak sia-sia cuy Saya akan memberikan kepada yang memang-memang membutuhkan cuy ya Membutuhkan duit itu cuy Oke langsung aja cuy, jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Boom, oke Ini kita udah luas cuy Berhasil bisa panjang ya Baru sadar cuy, tanja yang Ustadz pakai ini Ternyata besar ya, saya lihat di thumbnail Nampak kecil ternyata Ini tanja dari negeri mana ini cuy Karena setahu saya tanja di Malaysia itu kan Dari apa namanya Beda-beda gitu setiap negeri gitu ya Atau memang sama aja gitu ya Saya belum mempelajari ini cuy ya Tentang tanja itu Alhamdulillah syukur Mati Allah sekalian Alhamdulillah Sampai juga saya ke kampung ini Simboliknya dapat tanja Cuma tak dapat parang Apa? Dapat tanja tak dapat parang Bagilah parang sekali baru jadi Katanya kampung Tanjung Parang kan Oh kampung Tanjung Parang Letaknya dimana? Saya sudah siapkan disini cuy ya Jadi Saya gak bertanya lagi cuy Tanjung Parang itu dimana gitu ya Oke cuy disini Gak ada menjelaskan di negeri mana Tapi kayaknya di daerah Sabah sih cuy ya Sabah, Sarawak Kayaknya sekitaran situ ya Saya gak Disini saya gak bisa mendapatkan Karena durasi juga Jadi korang bisa komentar lah cuy ya Tanjung Parang Parangnya sekali Baru jadi ya Kalau saya tahu Colournya macam ni Saya pakai ke baju batik lain Kan Saya banyak betul Banyak betul baju batik Sebab saya suka design dia Suka design dia Alhamdulillah Jadi kayak batik-batiknya kayak batik-batik ini Hidup kita matlamat kita dalam dunia ni Semua orang nak bahagia Batik-batik Sarawak Dan bila sebut saja bahagia Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat Walaupun perangainya tak macam Nak bahagia akhirat Kan Kebanyakannya semua sebut Bahagia Mudah-mudahan Berbahagia dunia akhirat Berbahagia dunia akhirat Tetapi Kan Kehidupan manusia ni Sebenarnya sementara Di dunia ni sementara Tetapi Macam mana pun kita nak bahagia Itu sebabnya Kalau dalam hidup kita ni Tiga je matlamat yang paling utama Matlamat yang paling utama Yang pertama Nak kerja apa Apa yang disebut sebagai Nombor satu adalah Hidayah Hidayah Dia kata nanti orang cakap Apa pula Kalau aku tiba-tiba pergi masjid Dia jadi masalah Ada orang hari ni Disebabkan samsul debat datang Dia tolak ke tepi semua Hari ni pertama kali Dia datang masjid Ada Jangan nak terasa kan Bawa-bawa tak tahu Bawa-bawa tak tahu Buat macam hari-hari Datang masjid Jadi Hidayah ni mustahak Hidayah ni Supaya kita dapat Beza Benda buruk Dengan benda baik Kita tak nak nanti Dah terlampau biasa Buat benda tak baik Benda tu dah jadi biasa Dah biasa Beli nombor Nombor ekor Kejap kena Kejap tak Kejap kena Tak kan Kalau kena tu Jadi masalah Jadi dia jadi biasa Hobinya setiap hari Lepas mayang sunat doha Lepas mayang sunat doha Dia pergi beli nombor ekor Dia kata Ini ikhtiar ustaz Dia kata Ada orang macam tu Jadi maknanya Ada masalah pada Ibadahnya Sebab ibadah Sepatutnya Memberi kesan Pada tingkah laku Dan perbuatan kita Betul Hidayah Nombor satu Yang kita kejar Yang kedua Kejarlah Apa yang disebut sebagai Marfirah Keampunan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan Ada orang Dekat dalam masjid Orang kampung Tanjung Parang Ada orang yang Kampung sebelah pun datang Saya tahu Ada orang yang berani Angkat tangan Angkat tangan Alhamdulillah ustaz Sepanjang tahun 2022 hari itu Belum ada dosa lagi Tolong angkat tangan Tak berani kan Tak apalah Setakat pagi tadi Sampai sekarang Belum ada dosa Pun tak berani cakap Pasti ada Tadi samsor debat sampai Pemengumpat dah Lambatnya Pukul berapa Sampai ni Wah on time Biar sampai pula Tingginya Mengumpat lagi Dalam TV Nampak tua Wah asap Betul Ada juga tu Ada juga Pakai Nah ini Saya kan Karena sebab Saya pernah berjumpa langsung Dengan ustaz Sebenarnya dikatakan ustaz Itu benar gitu ya Kalau Kita tengok di gambar Macam ni Nampak ustaz itu Tua sangat gitu ya Tapi pas berhadapan langsung Dengan ustaz Saya tengok Ternyata ustaz ni putih Bersih dan Nampak mudah Dan Ya Harus jujur Tinggi sangat cuy Tinggi Saya akan Aduh Memang benar Yang katakan ustaz Saya pula tak olah Nampak macam pengantin pula Contoh lah kan Jadi maknanya kata Kita ni tak lari Daripada buat salah Nabi kata apa Sesungguhnya manusia itu berdosa Dan sebaik-baik manusia berdosa Adalah manusia bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sentiasa bertawabat Itu sebabnya Kita kena lazimkan Pada mulut kita Istighfar Astaghfirullah Sahabat pernah tanya Kaifah Astaghfir ya Rasulullah Macam mana cara nak istighfar Nabi ajak Astaghfirullah Itu je Nabi ajak Paling simple Paling senang Astaghfirullah 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 Inna Allah Kana tawabat Astaghfirullah Inna Allah Kana tawabat Gajin lagi Astaghfirullah 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 Tapi inti yang berlaku ya Astaghfirullah Terus bangun Balik Dia sombong Dengan Allah Kan Dia tak istighfar Melainkan dia sakit perut Hari-hari pula sakit perutnya Asal lepas bagi salam je sakit perut Bagi salam je sakit perut Itu sebabnya saya tak menolak Ceramah di masjid ni Sebab saya difahamkan Memang setiap hari Setiap waktu Terutamanya subuh Memang macam inilah ramai Oh ini subuh Saya dengar macam itulah Saya dengar macam itulah Ini subuh ya Kalau tengok semangat Dengan tergolok Dengan apa Dengan baju kebangsaan tu Nampaknya memang Ada harapan lah Bayangkan dekat Saya ceramah di Felda Felda Fadalong 14 Tak salah Saya Dia buat satu skim Siapa anak-anak Yang bersekolah Datang solat subuh Dapat duit belanja Tiga ringgit Ini bagi Untuk bantu Ini menarik Ini menarik ni Jadi bapaknya Ya-ya Pergi Bapaknya Pergi Biar dapat duit belanja Alhamdulillah Anak-anak Semua pergi Bapaknya tak pergi Bayangkan Lepas tu Siapa yang dapat Solat di masjid Empat puluh hari Turut-turut Layak untuk Camputan bertuah Motosikal Skuter Betul Dia nak ajar Nak ajar Anak-anak istiqamah Membiasakan Membiasakan Mudah-mudahan Dengan sistem macam tu Dia akan menjadi Datang seronokkan sendiri Macam tu sekali Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita banyak dosa Dan yang ketiga Kejarlah apa yang disebut Sebagai Rahman Rahman ni nak dapat Rahman Allah Tak ada cara lain Hidayah Maghfirah Rahmah Rahmah ni nak dapat Tak ada cara lain Caranya adalah Beribadah banyak-banyak Hanya dengan Rahman Allah Kita boleh masuk syurga Semua orang lah Masuk syurga Tak ada siapa pun Berani je Adalah yang cakap tu Kadang Eh takpe weh Kita masuk neraka pun Takpe sebab Biasanya umat Nabi Muhammad Lalas masuk syurga juga Berani dia nak test Masuk neraka Kan Bayangkan Satu ketika Jibril Turun daripada langit Dia beritahu kat Nabi Dia beritahu apa Dia beritahu Ya Rasulullah Kenapa dengan kau Aku tengok kau Macam takut saja Memang tadi aku terlihat Aku ternampak Allah memerintahkan Penjaga neraka Agar menyalakan Njalaan api neraka Selama 1000 tahun Bayangkan Daripada merah Menjadi warna putih Kemudian ni Nyalakan lagi Sama 1000 tahun Daripada putih Sampai menjadi hitam Kalau terbuka lah Sedikit Pintu neraka itu Walaupun sebesar Lubang jarum Hancur dunia ni Bayangkan Dengan tahap tu Takpe masuk neraka Kejap-kejap Siapa kata kejap Kan Ngerak tu Kan main Tersebab heran Bila orang nyanyi lagu Lautan api Sanggup kur nanyi Dia kata kan Minum kopi Oh pun bertiup Cerita Minum kopi Oh pun Bertiup Kan Jauh-jauh Datangai kosong Ais sejuk Kadang-kadang Masih syukur Syukur Saja je Kan Saya camah Dekat mana tau Saya camah Dekat Pulau Pinang Saya sebut Kuang-kuang Kopi O-Ais Sampai kopi O-Ais tu Ini saya sajalah Contoh Kan Saya cuba Kita cuba je Kan Cuba je Jadi Apa-apa pun Sejak manusia Kalau nak bahagia Dunia akhirat Al-Quran dan sunnah Merupakan Panduan dan ikutan Kita Itu sebabnya Ada satu lagu Nasheed Quran dan sunnah Panduan kita Nabi Muhammad Ikutan kita Jadi mana kata Semua itu Panduan Asas Nabi sebut dah Setelah ketiadaanku Nanti aku tinggalkan Kalian dengan Dua perkara Kan Dan seandainya Kalian berpegang Kepada kedua-duanya Ini saya Kalian tidak akan Tersesat selama-lamanya Itulah dia Al-Quran dan sunnah Nabi dah pesan Jadi jangan Pening-pening kepala Sekarang Ini dah tak ada Sebab dah Dekat masjid Pun banyak Quran Dekat luar pun Banyak Al-Quran Beli secara Online Ada Al-Quran tu Siap bagi terjemahan Siap bagi tahu Hukum Tajwidnya Dan begitu juga Beritahu Sebab ayat ni turun Siap Lengkap dah sekarang Ada satu Quran tu Tekan button Mengaji Quran tu Orang tu tak ngaji Quran tu Siap boleh pilih Imam dekat Dekat Mekah ni Imam Majid Nabawi Munya suara Mana satu Nak pakai Sampai macam tu Sekalilah Sampai macam tu Sekali Nak dengar Siapa yang Nak dengar Imam-imam tu Mengaji Bayangkanlah Contoh Jadi makna kata Makna kata Tuan-tuan dan perempuan Sekalian Sekarang ni Dah tak ada alasan Dah tak ada alasan Jadi Asas rahsia Dalam menuju Kehidupan bahagia Sama ada dunia Maupun akhirat Berpegang teguh Kepada Al-Quran Dan hadis Al-Quran Firman Allah Yang diturunkan Kepada manusia Menerusi Nabi kita Kitab ini Mengandungi Pendaman hidup Manusia Dan akan Memberikan kita Petunjuk Menuju Ke arah kebahagiaan Itu sebab Kadang-kadang Orang kita ni Kan Kadang-kadang Kenapa engkau tak Menutup aurat Belum dapat Petunjuk Ada orang Melayu Tak tahulah di sini Pakai istilah apa Orang Melayu Di sebenarnya Kadang-kadang Dia sebut apa Belum sampai seru Oke Cik Saya pun juga Jujur aja Cik Saya dalam Kesehari-harian Kemana-mana Di kampung ini Masih pakai Celana pendek Seluar pendek Gak pakai Jarang menggunakan Seluar panjang Sudah terbiasa Tapi insya Allah Saya akan mencoba Saya biasa pakai Seluar panjang Kalau Kainnya itu Gak terlalu berat Sudah terbiasa Sini pakai istilah itu Juga ke tak Dia ada percaya Kalau sampai seru Itu macam mana Kereta tiba-tiba Aksiden Terbalik kereta itu Dia mengangkat keluar Dia hidup lagi Itu maknanya Sampai dah Petunjuk itu Ada Ada yang begitu Maksudnya macam itu Contoh Tiba-tiba Tengah mengayuh Sampan Datang buaya ke kanan Habis Dia ngapkan Perahu itu habis Dia selamat sampai ke darat Itu petunjuk Mujur tak mati terus Kan Jadi jangan tunggu jadi Macam itu Jangan tunggu jadi Tragedi itu Petunjuk Bukan Sebenarnya Kalau kita sebut Belum dapat petunjuk Belum dapat petunjuk Maka persoalannya Tidak cukupkah Al-Quran Menjadi petunjuk Kepada kita Dalam Quran Dah beritahu Nabi pun Beritahu Kat kita Kenapa kita Kena Kena menutut Nabi sebut Akan tiba Masanya nanti Akan tiba Masanya nanti Umatku berpakaian Tapi sebenarnya Dia telanjang Apa maksudnya itu Dia berpakaian Tapi sebenarnya Telanjang Apa sebab Dia begitu Apa sebab Adakah dia pakai Baju sahaja Bawah dia biarkan Angry bird Terlihat Tak Dia pakai Baju Tapi dia ketat Dia berpakaian Tapi sebenarnya Terlanjang Apa sebab Dia begitu Apa sebab Adakah dia pakai Baju sahaja Bawah dia biarkan Angry bird Terlihat Tak Dia pakai Baju Tapi dia ketat Ketat Senat Baik lelaki Mahu pun perempuan Sama Orang lelaki Kadang-kadang Pergi gym Gymnasium Ambil Gambar Ototnya Nampak pusat Salah 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 Orang perempuan Pakai baju Ikut bentuk Badan Jangan lupa Allah suruh Tutup Aurat Bukannya Balut Aurat Balut Macam Balut Nangker Ketat Betul Dahlah Ketat Di dadanya Ada tulisan Kita yang Nampak Daripada jauh Itu Dahlah Ada tulisan Dia ada Manik-manik Macam Menyala-nyala Tulisan Kita Ini yang Dah Daripada jauh Ini Kenalah Baca Apa Yang ditulis Itu Dah dekat Baru perasan Rupanya Tulisan Itu Tulis Apa Tengok Apa Yang Apa Yang Kita Nanggar Apa Tengok Tengok Bila kita Nampak Apa Tengok Astagfirullah Lepas Itu Budak Itu Menjeleng Dia pun Pusing Belakang Rupanya Dekat Belakang Pun Tulisan Lain Kalau Nak Cakap Bahaya Betul Baju Budak-budak Sekarang Bila Teguh Mana kau Dapat Baju Pasal Malam Banyak Mak kau Tak Marah Mak Tak Marah Mak Pun Ada Tapi Mak Pakai Di rumah Untuk Ayah Kamu Pakai Untuk Siapa Kan Itu Masalah Jadi Itu Sebabnya Penting Berpegang Teguh Pada Al-Quran Supaya Dada Akan Kasi Lapang Dan Bersinah Pertunjuk Dan Cahaya Kebahagiaan Setiap Yang Allah Perintahkan Kepada Manusia Ianya Bernilai Pahala Yang merupakan Satu imam Membuat hati Seseorang Bahagia Apa Allah Telah Suruh Kita Buat Nilainya Pahala Hati akan Tenang Dan Bahagia Salat Salat Tenang Dan Bahagia Tapi Cara Salat Kena Betul Itu Sebabnya Bila Nak Sebut Mengejar Mendapatkan Kesempurnaan Ibadah Empat Perkara Kena Ada Pertama Mesti Dengan Ilmu Kedua Mesti Ikhlas Ketiga Ada Perubahan Pada Tidak Tanduk Dan Perangai Keempat Mestilah Dimulakan Dengan Niat Maknanya Dengan Pempat Yang salah Satunya Ilmu Kena Belajar Mana Yang tak Tahu Kena Belajar Macam Saya Tanya Pada Rakan Rakan Tanya Pada Guru Yang Yang Lebih Pandai Yang Lebih Tahu Saya Tanya Kita Bukannya Tahu Semua Kita Tidak Sempurna Kita Kena Belajar Dengan Dengan Orang Lain Solat Puasa Pun Kena Belajar Semalam Tiba-tiba Kena Masuk RTM Kena Ceramah Tentang Ramadan Dan Syawal Belum Berapa Lagi Tapi Semalam Cara Ceramah Macam Penat Puasa Betul Assalamualaikum Waalaikumsalam Kena Tengok Balik Nota Nota Lama Cari Balik Tentang Ramadan Sebab Nak Pastikan Yang Kita Kongsikan Itu Betul Kena Belajar Mesti Dengan Ilmu Puasa Tanya Orang Tiap-tiap Tahun Soalan Yang Ditanya Korek Tair Hidung Batal Tiap-tiap Tahun Tanya Soalan Yang Sama Mengharapkan Jawapan Yang Berbeza Kalau Setakat Nak Bersihkan Tak Ada Masalah Orang Tidur Hingos Makin Lama Tahulah Bulan Ramadhan Kan Panas Berkerak Berkeras Anak Tu Nak Bersihkan Jangan Sesungguhnya Kamu Berpuasa Tahan Hidung Dah Tersumbat Sebelah Sini Bernafas Pakai Sebelah Sini Lepas Tidur Tidur Belah Sini Pula Kering Dah Dua Dua Hidung Tertutup Terkeluar Hidung Habis Orang Hidung Tertutup Bernafas Pakai Mulut Bayangkan Sebenarnya Boleh Tak Setakat Nak Membersihkan Tak Ada Masalah Boleh Jangan Dijolok Sampai Hilang Mati Hitam Dia punya Feel Faham Bayangkan Banyakkan Yang kita Kena Kena Belajar Dan kita Kena Kena Tahu Sesuatu Yang mampu Menjadikan Seseorang Bahagia Dan Tenang Dalam Mengajar Kebahagiaan Hidup Di Akhirat Pemperbanyakkan Perbuatan Yang mendatangkan Pahala Jauhi Larangan Allah Nasihat Kita Akan Hidup Dengan Tenang Dan Bahagia Jauhi Kan Macam Sampai Baru Ini Saya Boleh Balik Benda Umrah Tiga Empat Hali Lepas Boleh Balik Benda 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 Apa yang kita mampu buat? Sedekah Dekat sana Ambil peluang Siapa yang baru daftar haji tahun ini Siapa yang baru daftar hari ini Insya Allah dia boleh pergi haji pada tahun 2137 Tiga kali mati hidup, mati hidup, mati hidup tak boleh pergi Mati hidup, belum, belum, belum Mati balik Saya pergi ramai Ramai betul orang Ramai sangat Orang Malaysia pun ramai Sahabat-sahabat daripada Sabah pun ramai Saya jumpa Daripada Sabah, Sarawak ramai saya jumpa Alhamdulillah Jadi Makin ramai makin ramai Harga makin mahal Itulah dia Harga makin mahal Tapi Alhamdulillah orang tetap ramai pergi ke sana Rezeki Allah akan bagi ke kita Kalau kita nak pergi Ihtiarkan Jangan cakap Aku ni lambat lagi Belum terbuka hati lagi Dia kata Buka hati itu post-mortem Post-mortem Nak kena bedah hati kan Tak Sebenarnya Kalau kita nak Usahakan InsyaAllah Allah mudahkan Kadang-kadang tak sempat baru nak pergi Pikir-pikir nak pergi Ada orang sponsor pula Kenapa itu Jadi tuan-tuan-tuan Contoh Marah saja Sabar Yang kita sabar Terbawa Sampai Yang benda-benda baik Bawa lah balik Kan Jauhi larangan Allah InsyaAllah kita akan tenang Ni yang dilarang Allah tu juga Yang kita buat Jangan tamak Jamuan yang dah disediakan tu Makan seorang sikit Jangan tamak Jangan bawa lebih Sebab dekat rumah ramai yang belum makan Jangan kira macam tu Faham? Makanan penceramah takpelah Lebih sikit Takpelah Air pun kopi Ini contoh Dari tadi disinggung itu Kurang saja Kemudian Memperbanyakkan rasa syukur Itu dia Kan salah satu rahsia untuk hidup bahagia Ada rahsia memperbanyakkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan hidup keadaan tenang Kerana mengingati akan nikmat Yang telah Allah kunyikan kepada kita Jangan sesekali merungut Dengan dugaan Dan juga ujian yang menimpa Sesungguhnya itu semua adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Berlakunya dengan izin Allah Kita sebagai manusia Hanya perlu berdoa Maka demikian itulah manusia Perlulah kita mengamalkan Perkara-perkara Yang baik agar kita dapat Mencapai kebahagiaan hidup Di dunia maupun akhirat Maknanya syukur Allah ta'ala sebutlah Surah Ibrahim ayat yang ketujuh Kalau kamu bersyukur Aku akan lipatganakan Aku tambahkan rezeki kamu Nikmat kamu Allah tambah lagi Tapi kalau kamu kufur Azab ku amatlah pedih Bayangkan Kalau syukur Allah bagi lagi Bagi lagi Tapi kalau kamu kufur Allah bagi azab pula Apa sebab? Syukur kufur Sebab Tanda-tanda syukur itu Kata Imam Al-Ghazali Ada empat Pertama lisan dia sebut Alhamdulillah Kedua Hatinya memperakui Siapa bagi nikmat? Allah bagi Yang ketiga Tindak tanduk perangainya Dia jaga salat Dia jaga puasa Dia jaga ibadah dia Itu juga tanda syukur Dan yang keempat Memelihara nikmat Supaya tidak rosak Itu juga ada Contoh Penduduk kampung ni Bukan senang nak dapat Masjid seindah ini Dapat masjid Kapetnya tebal Kalau sujud Terbenam muka Terbenam Dengan aircon lagi Bayangkan Aircon pasang Kipas pun berputar La ilah fa'in Allah Dahlah pasang aircon Buka pula pintu Bayangkan Punya kayanya Duit banyak Kan? Bukan senang punya ni Contoh lah kan Jadi mana nak tunjukkan Dah ada nikmat Dah ada masjid Tapi tak pergi Kufur Kufur ya Haa Kan Jadi Kalau boleh datang Datang Sebenarnya Jangan sombong Orang yang tak pergi masjid Dia kata Aku tak pergi masjid pun Alhamdulillah Duit aku banyak Masuk bulan-bulan Contoh Sebenarnya Kita terlupa Boleh jadi Rezeki kita Dimurahkan oleh Allah Sebab doa Orang-orang yang datang masjid Imam kalau doa Muslimina wal musliman Mu'minin Al-muminan Al-ahya Imin hubwal abad Dia doa untuk semua Satu dunia Doa Kalau tu sebuah orang kampung ni pun dapat Tenpiasnya Belum pernah lagi Imam doa Ya Allah Kau sejahterakanlah mereka Aku dan makmum Yang hadir saja Ya Allah Yang lain tu pergi Mampus Yang ada Mana pernah Imam doa macam tu Berikanlah keberkatan Kepada kami Penduduk-penduduk kampung ini Ya Allah Dalam kurungan Yang hadir saja Tak ada Untuk semua Lampak tak Itu sebabnya Jangan sombong-sombong Cuma di kampungan Ada motosikal Boleh bawa pergi masjid Bawa lah Sayang Motosikal baru Dia sungkupnya Dia tu balutnya Balut dengan plastik Motosikal tu Sanggup jalan kaki Tenggup sangat Bawa Ajalah Nanti orang cakap pula Saya berlagak dengan Motosikal saya Peduli kalau orang cakap Tengok Some shoulder pad Naik kereta apa Azia Azia Itu bukan kereta saya Kereta pinjam tu Oh Ini kan Lewat ini cik Kan Lewat cik menanjung Jadi Saya dengar Daripada dalam kereta lagi Oh nampaknya Telah tiba Wah Tiba kalau aku naik Motosikal Eh dah sampai Kan contoh Jadi Mana kata Peduli Kalau orang nak cakap Saya walaupun Dia sewa-sewa Pinjam-pinjam pun Saya okey je Janji sampai Oke cuy Setelah ini Hikmah yang saya dapat Beberapa Bulan ya Mereaksi ustad itu Saya sudah gak terpengaruh dengan Hater-hater Gitu ya Karena ustad Mengatakan Pedulilah apa orang cakap Saya selalu sering Dengar kalimat itu cuy Jadi kalau Lihat komentar-komentar Dari haters itu Saya udah anggap Biasa banget gitu ya Ya kalau memang saya ini Saya blog gitu ya Saya blog aja Atau saya lihat Dan tertawa aja Dan saya Lewati aja Enggak memperdulikan itu lagi Nah itu salah satu Hal yang Aduh menurut saya itu Apa ya Masuk banget dalam hati gue gitu ya Dan bisa Membuat saya itu Lebih jauh Jauh lebih sabar gitu ya Menghadapi Hal-hal seperti itu cuy Saya risau kan tadi Saya puas tadi Membaca tulisan Selamat datang tu Dekat pokok tu S E L Dia tulis apa ni A Selamat A ada lagi D A Lambatnya aku nak Mengaja kat kampung T A NG selamat datang Ada lagi B L Blok Ada blok-blok sini ya Janganlah susahkan Orang mengaja Macam tu Tak boleh ketuh terang Selamat datang Tak boleh Itu Kampung Ada blok-bloknya Kayak Perumahan gitu ya Ke blok-blok Kerja pulak mungkin Tapi saya nak berhenti Cantik gambar tu Kalau zoom nampak Pemanangan dia cantik Kan Kalau tak ada huruf tu lah Cantik Saya nak ambil gambar tadi kat situ Tak sempat Adalah orang lalu lalang Cantik Jadi makna kata Itu dia Jadi kalau hidup Manusia ni Kalau nak bahagia Salah satunya Itulah dia Kan Kita perlu berdoa Banyak-banyak Bersyukur Banyak-banyak Bersyukur Sebab Allah Taklah bagi Kita Nabi dah pesan Jangan kamu Pandang kecilnya Nekmat itu Tapi pandanglah Siapa yang memberikan Nekmat itu Kita nampak Contoh hari ni kan Tengok eh Tengok ada orang duduk Ada orang duduk dekat kerusi Kan Kan ada orang cakap Tunglah duduk kat kerusi Orang duduk kat kerusi tu Kalau boleh nak duduk bawah Tapi lutut ni ada problem Betul Lepas tu orang duduk kat kerusi tu pula Sonok tengok orang tu Dahlah duduk bawah Melunjuk pula Contoh Contoh Dah sakit lutut Melunjuk pun sakit hati juga Tak setiap orang Rezeki beza-beza Kan Ada orang tu pula Duduk kat luar Untung lah Duduk luar Kalau balik Orang tak perasan Contoh Duduk luar Semuanya disinggungi Macam-macam Ada orang duduk dekat kemar Untung Sambil-sambil dia dengar Dia mengumpat lagi Contoh-contoh Apa benda dia cakap Contoh lah Contoh Bukan orang sini Tempat lain Tempat lain Jadi makna kata Setiap orang ni Kalau taklah bagi nekmat Kita kena syukur Malam tadi Berapa ramai yang tidur Tak sempat minta panjang umur Terlelam Nengok drama apa tu Budak tebing Budak tebing Alah drama tu Kasih apa benda Alah Drama sekarang Apa tajuk Cik Ompuan-puan-puan tak tahu Pula menyampah Kan tak kisahlah Jadi Makna kata malam tadi Terlelap Tengok handphone Terlelap Tak sempat minta Ya Allah Panjangkanlah rumah aku Tak sempat minta Pagi tadi Hidup lagi Dan tak ada siapa pun Yang bangun pagi tadi Ya Allah Kenapa aku hidup lagi Tak ada Semua gembira Dapat hidup lagi Allah taklah bagi Peluang Nampak tak Kita tak minta pun Allah bagi Nampak Nampak Ada sepupu Pada mak saya Dia nampak Ada orang Akziden Dia naik motosikal Dia berhenti Dia parking motor Dia melintas jalan Nak tolong orang Akziden tu Dia kena langgar Dia koma Tiga bulan Lepas tiga bulan Berdiri Sama Macam biasa Semua elok Tangan kakinya Berdiri Mukanya Parut pun tak ada Alhamdulillah Sikit-sikit Yang luka-luka tu Dah mula sembuh Okey Tapi Allah Ta'ala Tarik satu Nikmat dia Apa dia Lidahnya Tak rasa apa-apa Bayangkan Bayangkan Kalau makan mikorok tu Tak rasa apa Tak rasa dengan Daging tu Daging kicap ni tu Dengan sambal pedas tu pun Tak rasa apa Telan macam tu Telan macam tu Macam biawak ni Saya tak pernah lah Tanya biawak tu Rasa ke tidak Aku nampak dia telan Laju je kan Bayangkan Kalau kita hilang Pada kali pertama Sepupu mak saya tu Makan tu Dia buang pinggan tu Dia marah Mula-mula Sebab tak boleh Tima Sedangkan Dia dah terselamat Daripada maut Dia terselamat Daripada Kesan yang lebih teruk Lumpuh dan sebagainya Tetapi Allah Ta'ala Tarik nikmat Kita tahu nikmat tu Macam mana Bayangkan Allah tarik nikmat Suara Batuk Sampai tak keluar suara Saya selalu kena tu Betul tak Kan susah nak cakap Sudahnya Apa Yang mendengar tu pula Mengap melantun-lantun Podohnya tak faham Kaya betul Kan Atau Allah tarik nikmat apa Ingat tak sakit mata Sakit mata Haa Bengkak macam kena penumbuk Patut keluar Kan Tarik tu Kena lap Kena lap Kena lap Susah Mata nampak macam tu Apa lagi Go out Go out Gaut 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 Kaki bersihet ni Makan kambing Makan daging Kena Sebenarnya makan kambing Sebab Makan kambing boleh jadi gaut Tak lah Boleh je makan kambing Tak ada masalah Cuma jangan makan banyak Oh ya ya Dia batasi Ini masalahnya tak boleh berhenti Alah Gaut Gaut Besok tu go out Kaki dah lurus Makannya Saya gitu dekat Dekat Mekah Madinah Saya makan apa Kapsah Hashi Saya makan anak unta Bish Gimana rasanya tu anak unta cuy Mengeletik-ngeletik Nya orang sedang ni Macam tu lah Iya Kambing Apa Makan kibas Kibas golek Okey je Tak go out pun Ha Yang penting Gak Kukur ya Kalau kita makan Kita doa Wahazaminkullida'in Mudah-mudahan Apa yang aku makan Jadi ubat Itu doa InsyaAllah Okey je Tapi jangan makan kacun Mula Nak test-test Tengok Mati ke tak mati Kompong Mati Tapi betul Ya Itu dia Jadi belajar Bersyukur Kadang nikmat Ada orang Dia tak boleh duduk Ada orang duduk Payah nak bangun Ada orang bangun Payah nak duduk Itu sebab bila saya bergambar Dengan AJK masjid dulu Ada orang Bukan semua orang Beli duduk bawah tu Tak boleh Setengah jam Benda nak bangun tu Tentangnya Tarik tu Peralahan 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 Allah Allah Betul kan Ada orang macam tu Ada orang berdiri je Tak boleh duduk Ada Jadi Bersyukur dengan nikmat Sihat Allah bagi kat kita Di sini saya Apa ya Terpaku banget Selalu Terpaku dengan Baju yang ustaz pakai tu Keren banget ya Padahal warnanya Menurut saya Tidak terlalu suka Warna yang seperti itu Tapi kalau Dilihat dari motifnya tu Keren gitu ya Baru nyadar Maksudnya Kalau dilihat lama-lama Ternyata Bagus bajunya Cui Karena apa Corak-corak Batiknya itu yang keren Cui Tanda-tanda Orang nak mati Ini tiga je Pertama Badan yang tegap Sudah mula Menjadi lemah Dah ada belum Dah ada ke belum Dah Badan yang tegak Sudah mula Menjadi bongkok Dah ada belum Gambut yang hitam Sudah mula Menjadi putih Dah ada Ais putih Apa susah Masih muda putih Macam tu Macam tu kan Ini kan Sibuk kan Lek lu Nanti besok Nanti tahun 2023 Kita cincin Ingat Allah Banyak banyak Ini kan Ini orang perempuan Dah mula dah ni Orang perempuan Dah mula dah Tahun ni tema Kalapa Tak lama lagi Nak puasa Kan Jadi nak siap Dah baju Nak kena tempat Saya senap Baju ada Ke Ke Tahun ni Temanya Sarawak Asyik Ya kan Ya Tongkolok pernah ada Kayaknya saya harus Dapatkan satu ini Cik Pokoknya Saya harus dapatkan Satu ini juga Cik Keren banget ini Apalagi kalau dapat Warna hitam ini Atau masih ada Warna lainnya Kayak keren banget Ini Ustaz pakai Jadi tak nampak gemuk Pakai untuk kaya Kan Tapi kalau baca khurbah Janganlah Jadi macam tu lah Jadi makna kata Belajar bersyukur Walaupun sikit Syukur Saya rasa enok ni Dapat ni Tengah fikir Macam mana naik packing Buat balik Jangan kalau aku pakai ni Kan naik naik flap Macam lampau pulak Semua orang cakap Oh daripada Kampung Tanjung Parah Agak macam tu lah Dia cakap Allah berfirman Dalam surah Al-Mu'minun Ayat 1 hingga 9 Yang mana ertinya Sesungguhnya beruntung Orang-orang yang beriman Itu orang-orang yang khusyuk Dalam sembahyangnya Orang-orang yang menjauhkan diri Dari perbuatan perkataan Yang tiada berguna Dan orang-orang yang menunaikan zakat Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap isteri-isteri mereka Maka sesungguhnya mereka Dalam hal ini Tiada tercela Barang siapa yang mencari Di balik itu Maka mereka itulah Orang-orang yang melampaui batas Dan orang-orang yang memelihara Amanah-amanah yang dipikulnya Dan janjinya Dan orang-orang yang memelihara Sembahyang Maknanya Dalam ini Allah dah beritahu Jalan-jalan Nak bahagia Yang pertama apa? Yang pertama Menjaga solat Lima waktu Jaga solat Jangan pernah melalaikan solat Kerana amalan yang pertama sekali Yang Allah Ta'ala Katanya adalah Solat Itu sebab buat ceramah Dalam masjid Dekatkan kita dengan rumah Allah Mudah-mudahan kita jaga solat Paling senang Datang masjid Paling senang Datang masjid Kita solat sama-sama Solat berjuma'ah Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Baqarah Ayat 238 Yang bermaksud Pelihara'lah Semua solatmu Dan pelihara'lah Solat ustaz Solat asar Dan berdililah kamu Untuk Allah Dalam solatmu Dengan khusyuk Mana jaga solat kita Dengan solat Dengan khusyuk Khusyuk ni Maknanya Dalam solat Kuranglah benda-benda lain Yang bersifat dunia Semayang subuh Pagi tadi Allahuakbar Jadi tak Samso debat datang Ni Saya pun masih begitu Jujur Jujur aja Juga tahu ya Setiap solat Pasti Ada hal-hal Yang dipikirkan Kita Duniawi Banget Tengah semayang Allahuakbar Atas meja Rupanya Dia baru ingat Barang hilang tadi Dalam semayang Jumpa barang hilang Dalam semayang Ingat berduit apa Tak bayar lagi Itulah Kelemahan kita Yang kedua Jangan pernah Membenci 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 seseorang Walaupun dia Berbuat kesalahan Kepada kamu Cubalah untuk Mendoakan dia Untuk berubah Nampak Nampak orang buat Jahat pada kita pun Doakan benar-benaran Dia berubah Kita kena ubah Standard kita Ini orang buat kita Benci kau Matilah kau Tujuh keturunan kau Aku takkan maafkan Tujuh keturunan Apa hal keturunan Yang tak ada kena-mengena pun Kita babit Jangan macam tu Jangan membenci Walaupun mereka Berlayanan parti Jangan kita Benci Boleh jadi Kamu mengutuknya Selama 14 hari Tiba-tiba menjadi Sahabat kamu Contoh Cinta-cinta Kita pilih ni Tak nak ni Orang ni Pilih ni Tak nak ni Dua-dua dapat Macam mana tu Beli barang ni Tak nak pilih ni Tak sangka pula Dapat free gift Contoh Yang faham Tak faham Sudah Macam tu lah Itu tak Maknanya Allah nak tunjukkan kita Kalau Allah ta'ala Mengenakan benda tu Jadi sebaliknya Dia akan jadi Nak cakap apa Suruh kita belajar Banyak-banyak Semua yang Allah bagi ni Suruh kita belajar Hidup kita Jangan kita membenci Satu dengan yang lain Politik-politik Pergi pangkah Sudah balik Kita kena baik Tak kira siapa Tapi sayangnya Yang terjadi Realit Apa Realiti yang sebenarnya Nggak begitu Banyak yang orang Apa namanya Kayak tetangga Bermasalah Sampai panjang Lama Disebabkan Politik Aduh Nggak tahu saya Sampai 24 jam Politik Jojok politik Jojok politik Berhenti-hentilah Tempoh berkempen pun Sudah tamat Pelan raya pun Sudah berlalu Kenapa masih Lagi mempertikaikan Ini masanya Untuk kita Membangunkan Negara Sudah-sudahlah Telur pun Susah nak jumpa Sekarang ni Sudah-sudah Sudah-sudah Makna macam ni Kita bersatu hati Berbaik-baik Antara satu Dengan yang lain Nabi ajar kita Selagi mana dia Islam Selagi mana dia taat Perintah Allah Dan Rasul Maka kita wajib Baik Selain daripada tu Nabi tak ajar Kau jangan baik dengan dia ni Dia ni geng ketu kampung lama Nabi tak ajar Kau jangan baik dengan dia ni Dia ni geng sebelah sana Nabi tak ajar Selagi mana di Islam Kita kena baik Ya Macam itulah Jadi Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Hujurat Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara Sebab itu Maka dengan itu Damaikanlah Perbaikilah hubungan Antara keduanya Dan takutlah Terhadap Allah Supaya kamu mendapat rahmat Sebab Bila ada yang bermusuh Dalam masyarakat itu Rahmat takkan turun Kepada masyarakat itu Bayangkan ketua kampung Bergaduh Ini ketua Sini panggil ketua kampung juga Panggil ketua kampung Penghulu Bayangkan penghulu Bergaduh dengan imam Tak pening kepala Bukan sini Penghulu Bergaduh dengan imam Kita nak buat Keluri pun Nak menjemput Macam mana Ajak ketua Ajak penghulu Kau ajak imam Kalau imam datang Aku tak datang Tanya imam lah Imam datang imam Kau ajak penghulu Kau ajak penghulu Aku tak nak datang Contoh Kau suruh penghulu Dia bercera Dah penghulu Bercera Gak jadi Contoh lah Kalau macam itu Kan jadi susah Kita pun sebuah salah Tapi kita kena damai kan Imam Tok penghulu Dia datang Tapi dia nak sangat Tuan imam datang Sebab Tuan imam Dia boleh layak Bacakan doa Ya ke dia cakap macam itu Tapi dia nak Niat dia tu nak baikkan Memang dia bohong Dengan penghulu Dia kata Tuan imam Memang minta Tuan penghulu datang Betul Dia kata Kalau tak ada penghulu Susah sikit Nak bincang apa-apa Sebab penghulu kan Ketua di sini Yalah Tengoklah nanti Datang dua-dua Assalamualaikum Assalamualaikum Tengok Masing-masing ingat Betul dua-dua tu nak baik Iya Terlok dah Macam tu Terkadang kita tu Harus berbohong juga Demi kebaikan si Ya Itu termasuk Dosa tu gimana si Tapi kalau Dengan cara yang Ustaz tadi bilang Cerita semacam itu Dan menjadi baik Itu kan salah satu Amal kita ya Ketika Kalau buka kitab Mekah syafatul kulut Digambarkan Nabi datang Pergi pada sekelompok Budak-budak muda Tengah duduk Nabi kata Barang siapa yang Memutuskan Selaturahim Sila tinggalkan Majlis ini Nabi sebut Dengan tak semuanya Bangun seorang Pemuda Dia tinggalkan Majlis tu Pemuda tu Pergi mana Dia jumpa dengan Ibu saudaranya Sebab dia pernah Memutuskan hubungan Dengan ibu saudaranya Benda dia datang Jumpa Nabi Dia kata Akulah orang yang Kau maksudkan Dan aku telah Pemberdamai Dengan ibu saudaraku Nabi kata Sesungguhnya Orang yang memutuskan Satu rahim Rahmat Allah Takkan turun Pada kumpulan ni Itu mana masyarakat Kita susah Itu sebab Bila bergaduh-gaduh Jatuh kampung Susah kampung tu nanti Kita bergaduh Dengan orang tu Kita pergi kedai Kat depan tu Sana Kedai makan kan Tengah-tengah Duduk dekat kedai tu Lalu pulak Dia pun pergi kedai Yang sama Masa ni lah Kau nak makan Dekat sini Dah memang Kampung yang sama Itulah kedainya Betul tak Jadi jangan kita Bermusuh-musuhan Jangan kita membenci Ketiga Tunaikanlah zakat Bayar zakat Kan Semalam hari terakhir Untuk bayar zakat Ada orang yang tak Bayar zakat pendapatan Orang perempuan Emas perak Yang kita pakai Barang perhiasan kita Yang kita pakai Ada kiraannya Yang kita simpan Ada kiraannya Jangan disebabkan Itu kalian masuk Terjumus ke dalam Mapi neraka Oh ternyata Disimpan Ada juga Nak barang kemas Lama tak ada emas Dah dapat emas Tak payah zakat Yang kita simpan Ada kiraannya So bawah Pergi kat Zakat-zakat Minta dia kirakan Faham? Ingat eh? So kira Pakai emas Assalamualaikum Ustaz Nak ambil gambar Dengan ustaz Zurab tu Gelang kaki pun kecil Kecil Tak padangan tua Gelang kaki pun pakai Lepas tu Lepas tu ni ketat sikit Tak boleh nak buka Ustaz Kena belak gaut Begak kaki Rap Tuan-tuan Ini kerana terlalu Sering banyak Nonton film Jadi imajinasi Saya tu Zakat Tunaikan zakat Orang lelaki Jangan ingat Zakat tu Zakat fitrah Zakat Pendapatan Kita kena bayar Semua dikirakan Kalau dikata Tak perlu Tak perlu Kalau contoh dikira-kira Zakat yang kena bayar Contoh 150 ringgit Bayar 200 Lebihkan Sedekah InsyaAllah Lapang hidup kita Macam tu Kalau tidak mampu Untuk berzakat Ada cara yang Boleh dilakukan Yang lain daripada Kalau contoh dikata Tak perlu zakat Sebab pendapatan kita Rendah Tolak dengan tanggungan Kita tak perlu zakat Kita boleh Cara lain Sedekah Kemudian Yang keempatnya Tidak berkeluh Kesah Janganlah mengeluh Dalam hidup Aduh Lamanya ceramah Hari ni Kaki aku dah penat Jangan risau Saya ni penceramah Yang faham Saya tengok Muka pun saya tahu Kesanggupannya Dengar ke tak Saya tengok pun Saya tahu dah Cara tu Kalau dia dah macam ni Dah mula Lutut-kutut-lutut Pada tempat lain kan Itu maknanya Memang soh berhenti dah tu Saya faham Betul tu sebabnya Besar pahala ni Orang dengan ceramah ni Besar pahala Tapi mana sama Pahala orang duduk Tengah orang sandar kat dinding Tak sama Ini contoh lah Contoh Tak payahlah berkalih Ini contoh Dia nak lah Dapat dinding Dapat pula almari lagi Oh Cik Mare tak letak bantan Contoh Kan Jadi Astagfirullah Saya juga begitu Kalau selalu Jumat Saya selalu cari yang Bisa Tempat dimana Bisa bersandar gitu ya Dan dapat Apa namanya Busan-hempusan Angin atau AC gitu ya Ustaz cagam itu Semua yang pernah saya Buat gitu ya Sampai sekarang Masih ada yang saya buat Makna kata Dia makna kata Jangan mengeluh Kenapa lah Macam ni Kenapa lah Jangan Jangan mengeluh Contohnya kita keluar nanti Keluar nanti Tengok selipar hilang Jangan mengeluh Yang hilang tu Bukan selipar sebarang Selipar pincang ramah pula tu Contoh lah kan Nak buat macam mana Dah tak ada rezeki Kan Dah terima Balik-balik Tengok Allah Nombor pelik pula Tertanggal Kukul Sabar Jangan mengeluh Kenapalah Kenapalah hidup aku Jadi macam ni Bukan besar sangat Masalahnya Sabar Kan Lelaki pakai helmet Zabar Perempuan dia pula Nampak naik Dah jalan dia Kata pun jalan Sampai rumah Bini orang Buat ni Contoh Boleh pula Salah pula Eh siapa ni Dia kata Kan Contoh Kerana tak Tak pasal Sangat Mana tahu Motosikal Sama Contoh Jangan berkeluh Kesah Semua Allah Taklah bagi Itu ada sebab Jangan Keluh Kesah Allah Al-Quran Al-Baqarah Ayat 155 Dan Semuanya kami Akan berikan Cobaan Kepadamu Dengan sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan Harta Jiwa Dan tanam-tanaman Dan berikanlah Berita gembira Kepada orang-orang Yang sabar Sabar Banyak-banyak Kemudian apa Menjaga Kemaluannya Jaga kemaluannya Janganlah kita Melakukan Zina Kan Banyak Perkara Kadang-kadang Kan Kita tak mampu Menjaga Pandangan Pemikiran Ucapan Tindakan Siapa yang tak jaga Berarti dia tidak Menjaga agamanya Kena jaga Allah Al-Firman Surah Al-Ma'arish Ayat 29 Hingga 31 Dan orang-orang Yang memelihara Kemaluannya Terhadap Kecuali terhadap Isteri mereka Maka semuanya Mereka Dalam hal ini Tiada tercela Berarti siapa yang mencari Sebaliknya Maka mereka itulah Orang-orang yang Melampaui batas Jadi Jaga Dah ada isteri Jangan risau Isteri itu Akan melayan kita Sebaiknya Orang perempuan pun Jangan ambil ringan Dalam bak melayan suami Walaupun suami itu AJK masjid Mereka boleh bersabar Tapi jangan dicuba Kesabaran mereka Kalau nampak suami Masuk dalam bilik Jangan tunggu lagi Berlari Kau diam Aku dengar Aku cakap tu Ini benda mustahak Bila nampak suami itu AJK masjid Nampak muka Nampak muka Zikir Allah Masuk Dalam bilik Walaupun umurnya Dah 63 tahun Dia masuk dalam bilik Isteri kena masuk dalam bilik Abang Ada apa-apa yang boleh Saya bantu Ada apa-apa yang boleh Kami bantu Maka suami pun kata Daripada Subhanallah Subhanallah tadi Alhamdulillah Bila orang perempuan Ambil ringan Kadang ada orang perempuan Bukan kampung ni lah Tempat lain Ambil ringan Pada suami itu Yang muka suami Bila pergi masjid Muka teruk Allah Allah Dah lama diabaikan Oleh istrinya Cakap betul ni Takut lah ustaz Takut apa Takut mengandung lagi Umurnya dah 65 Agak-agak lah Betul Tolongnya ambil ringan Layanlah suami Bayangkan dalam satu Disebut Layanlah suami kamu Walau di belakang Unta sekalipun Tapi jangan Saja-saja Cari belakang Unta Maksudnya Kalau suami Kata On tak on On Macam tu Harus on Faham 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 ni Bersih Bersih-bersih Wangi-wangi Betul tak Lepas tu Pakai elok-elok Di rumah Barulah selera Isteri melihat Ini di rumah Pakai rasmi Bayangkan itu Bawa bangkai Cik Waduh Kebayang Ini kena Blur terus Pasti Blurnya lari Lari Gara-gara Ini Dekat sini Buka main Lagi Pakai baju Melayu Sepasang Setiap Sampin Di rumah Kain Plekat Tanpa Baju Dalam Kain Tak ada Protection Isteri Masuk Tengok pula Suami Tertelap Dekat sofa Isteri Tengok Ya Allah Seburuk-buruk Makhluk Kenalah Elok Macam mana Orang lelaki Nak orang Perempuan Itu Elok Macam tu Juga Orang Perempuan Nak orang Lelaki Elok Betul tak Orang Perempuan Itu sebab Kadang-kadang Orang lelaki Dia Dia orang lelaki Kasih sayang Dia banyak Melimpah ruang Kadang tak tahu Ke mana lagi Nak dihalakan Kasih sayang Kalau orang Perempuan Tak jaga Betul-betul Jangan main-main Saham Nak-nak pula Aje ke masjid Jangan main-main Bila lalu Assalamualaikum Abang Haji Abang Haji pun berhenti Macam mana Tentang bantuan Hari tu Okey Alhamdulillah Kalau tak sebab Abang Haji Tolong Saya jalankan Tugas saya Kalau ada apa-apa masalah Whatsapp saya Nombor ada Jangan main-main Tau Pengursi masjid Nampak air baju putih Contoh Betul Jaga Orang lelaki Lagi tua Lagi tinggi saham Hari tu Orang tu kahwin Anak dara Umur 35 tahun Anak dara Belum kahwin Suaminya 85 tahun Dia suap makan Isterinya Bang Itu telinga Dia ambil sudu itu sini bang Sini bang Tapi kenapa dia pilih yang macam tu Sesak Sesak Kau bisa lari je ke telinga Cepat Tunggu dulu je Saya tarik nafas dulu Sesak Sebab Lagi tua Lagi mahal Haga dia Bukan saya nak cakap Nak takut-takutkan Dah ada suami Jaga baik-baik Saya itu Saya tidak mahal Bulan berapa Yang untuk ibu-ibu tunggal Suruh negeri Sarawak Ya Allah Dia kejar saya sampai kereta Tarik-tarik baju Ya Allah Samsun Jangan main-main Hati-hati Kemudian yang ke enam Bersikap rendah hati Jangan kita bangga diri Jangan sombong Bukan semua orang Senang macam kita Bukan semua orang Cukup macam kita Kan Maka kita tanamkan Dalam hati kita Rendah hati Sejauh sifat sombong Dan ingin membantu orang lain Masuk yang ketujuh Selalu memberi Selalu bersedekah Selalu bantu orang Salah satu cara AJK masjid Nak memberi pada semua Dia jemput samsul debat Itu Bukan senang Nak dapat penceramah Top 5 Malaysia Asyik Contoh Betul Jadualnya penuh Malam tadi Siapa yang pergi malam tadi Saya di masjid tu Majid Abiyat Tiga hari Tiga kali dalam satu hari Saya ajak Syiru Angah Raja Lawak Dengan Ustaz Azmi Malam tadi Oh Tuan Babas Malam tahun baru Itu sebabnya Datang pula kampung Jadi Malam tadi Ramai orang tanjung parang Tak datang Dia kata apa Ah Amin besok dia datang sini Pula Dia kata Bayangnya pun Bukan murah Amin besok Itu salah satu cara AJK masjid Nak beri sumbangan Pada semua Itu sebabnya Kita kena Selalu memberi Kalau orang tu datang Tanyalah Samserbat Suka makan apa Sumbangkan Makanan Samserbat Dia suka mikolog Mikolog mana Yang dia selalu makan Dekat sebelah Majid Narul Hana tu Dekat kampung Patingan Itu tempat tu Dia selalu makan Sebab selalu tak ramai orang Sebab apa orang tak sibuk Mik gambar Mik gambar Takde tegak Tangan Stabilizer Lepas tu Laksa Sarawak Pataya Ini Apa nak Laksa Sarawak Pataya Terbayang Contoh lah Tanya Jangan asyik ikut selera Pengurusi masjid Contoh Saja Tapi Tapi saya syukur Syukur Contoh lah Tiba-tiba Satu hari Tiba-tiba Pengurusi masjid Di tengah masjid Buat program Ketong royong Perdana Jangan asyik marah Kenapalah Makanan tak sedap Cuba kita pula Tuan Imam Saya ingat saya nak Sumbangkan Mihun Mihun goreng Jantan Mihun goreng Jantan Telur Apa maksud jantan Ada telur Contoh Bagilah Jadi makna kata ADK masjid betul ke ni Jadi AK masjid Dapat Kurangkan kos Dan orang luar Yang bagi tu Dapat pula Pahala menyumbang Nampak tak Lepas tu ada pula Saya ingat Saya nak tambah Barang lah Saya nak sumbangkan Barangan dekat masjid Apa barang yang tak ada lagi Dia bagi peti ais Lima pintu Boleh simpan Barang-barang beku Nampak contoh lah Maknanya macam-macam lah Yang kita boleh buat Kita kena fikir sedekah ni Mesti bagi duit dalam tabung Tak mestinya Dan kita tak mampu bagi Kita datang awal Kita tolong kemas Itu pun satu bentuk Semangat Memberi Kemudian Hindari permusuhan Jangan bermusuh Antara satu dengan yang lain Kan Allah berfirman Dalam surah Al-Fusilat Ayat 34 Bermaksud Tidaklah sama Kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu Dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada Permusuhan di antaramu Dan dia seolah Telah menjadi teman Yang setia Damai kan Ada orang tu bergaduh dulu Langsung tak boleh baik Tapi akhirnya dia berdamai Contohnya Antara madu Dengan madu 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 Cukup-cukuplah Bergaduh Kan Dah kahwin dah pun Janganlah suruh Abang ceraikan dia Jangan Berdosa Madu dengan madu Faham ya Tak boleh lama-lama ke situ Orang marah Jadi Dan tak akhir sekali Simpan lima perkara Dalam hidup kita InsyaAllah kita bahagia Dunia akhirat Sabar Syukur Tawakal Reda Dan Ikhlas Ada lima-lima Bahagia dunia akhirat Sabar Syukur Tawakal Serah pada Allah Reda Terima apa juga Yang Tuhan uji kita Dan yang kelima Ikhlas Ikhlas ni contoh Kita datang hari ni Kita tak agak apa-apa pun Ikhlas Kita ikhlas Dengar ciamah Kita ikhlas Datang kuliah ilmu Serahlah pada Allah Nak bagi yang terbaik Untuk kita Rupa-rupanya balik dapat rezeki Contohnya Contoh kita tolong orang Kita tak minta pembalasan duit Kita tolong orang ni Tolong-tolong-tolong Rupanya Allah balas Anak kita pula Ada orang lain yang baik Tolong anak kita Contoh Ya Jadi mudah-mudahan Dengan cara itu Kita akan berbahagia Di dunia Dan di akhirat Tuan-tuan Amin Di dalam surah Ashura Ayat yang ke-20 Allah Ta'ala Beritahu Barang siapa yang Menginginkan Keberuntungan Akhirat Mestika kami akan Tambahkan Keberuntungan Itu baginya Namun Barang siapa yang Mengejar keberuntungan Dunia Mestika kami akan Berikan sebahagian Saja daripada Keuntungan dunia itu Dan takkan ada Satu bahagian Penuntutnya Di akhirat Saya ulang Siapa kejar Keuntungan Akhirat Allah tambahkan Keuntungannya itu Maknanya dunia pun dapat Tapi siapa yang Kejar dunia Semata-mata Tuhan akan Bagi sebahagian Saja Tapi takkan ada Satu bahagian pun Untuk kita di akhirat Itu yang penting Jadi tuan-tuan dan Puan-puan sekalian Mudah-mudahan Mudah-mudahan Berbahagia Di dunia Dan di akhirat Rasanya cukup Sekadar itu Sucahkan terima kasih Di atas kesudian Menggunakan saya Alhamdulillah Bahkan itu orang Oke cuy Itulah tadi Mungkin ini Durasinya cukup panjang Karena korang yang minta Jadi saya mengabulkan ini Durasinya panjang Jadi Saya pikir Korang Masih adalah Yang stay Di detik ini Dan sekali lagi Terima kasih Buat korang Yang masih stay Di detik ini Sekali lagi Terima kasih banyak Karena Korang lah Saya bisa Apa namanya nih Benar-benar Menikmati Selama saya menggunakan kamera ini Saya baru pertama kali Menikmati Benar-benar Menikmati Cerama Ustadz itu Mulai dari Awal Sampai akhir Coy Yang biasanya kan Menggunakan kamera ini Saya biasa itu Istirahat Saya istirahat Untuk makan Atau apalah Baru sampai sambung lagi Di video kali ini Enggak Saya memang benar-benar Full Enggak ada Di skip-skip Asli Saya kayak apa ya Tenang aja Mendengarkan hal-hal Seperti ini Apalagi disini Ustadz membawakan Ceramah kali ini Bukan Banyak diulang Banyak hal-hal Yang baru Yang saya dapat Ini menarik Jadi banyak hal-hal Yang Kelakarnya juga Agak berbeda Hal yang baru Yang saya baru dapat Saya baru dengar Ada juga Karena ini Lebih ke ini Sebenarnya 75% Ceramah agama Motivasinya Mungkin Selebihnya Jadi disini Lebih dominan Ceramah agama Oke Dan semoga Korang bisa Mendapatkan Sedikit pengajaran Dari apa yang Ustadz bawakan Saya disini Sebagai perantara Saja Perantara Supaya Bagaimana Korang bisa Tengok kembali Video-video Dari Ustadz Saya seperti biasa Mengambil Video-video Original Langsung Dari Ustadz Jadi kalau Korang ingin Tengok Video originalnya Langsung aja Ke channel Ustadz Langsung Oke Dan mungkin Saatnya saya Pamit undur diri Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya Andy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Sampai jumpa